Al-Fatihah Kali ini kita memasuki bab baru yang berjudul Babu Alamati Rauf'i Setelah kita mengetahui pada pertemuan sebelumnya bahwa I'rob terbagi menjadi empat Yaitu Rauf'ah, Nasab, kemudian Jar atau Khufat, dan yang terakhir adalah Jazm Sekarang kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri Rauf'ah Karena bahasa Arab adalah bahasa dari agama yang ilmiah Maka tentu bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang ilmiah Maka tidak serta-merta kita mengatakan Misalnya Ra'a Zaid Amr Artinya adalah Zaid melihat Amr Apa buktinya Zaid yang melihat Amr? Mengapa tidak Amr yang melihat Zaid misalnya? Tentu semua ini harus dibuktikan Maka bukti bahwa Zaid adalah melihat Amr Zaid disana diakhiri dengan Dommah Kita baca Ra'a Zaidun Amr'ah Itulah yang menandakan bahwa ia adalah pelakunya Maka alamat disini adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahwasannya I'rob Suatu kata tersebut adalah Rauf'ah Dan disini penulis nanti menyampaikan Bab alamat Rauf'i Yaitu ciri-ciri Rauf'ah Dalam tujuh bait saja Akan tetapi nanti yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini InsyaAllah empat bait pertama terlebih dahulu Dimana empat bait pertama Nanti berbicara Mengenai tanda Rauf'ah yang pertama Yaitu Dommah Baik, kita baca terlebih dahulu Bait ke-18 sampai dengan ke-21 Babu alamati Rauf'i Dommun wawawun alifun wannunu Alamatu Rauf'i biha takunu Farf'a'bidommin mufradal asma'i Kaja'a Zaidun sahibul ala'i Warf'a'bihil jam'al mukassar wama Jumi'amin mu'annathin fasalima Kada'al mudhari'un ladhi'ilam yattasil Syai'um bihi kayahtadihi wa kayahtil Baik Kita bahas Dari empat bait ini Kita bahas satu persatu Bait perbait Supaya kita bisa memahaminya dengan tepat Bait ke-18 Diawali dengan Dommun wawawun alifun wannunu Penulis disini menyebutkan bahwa Ciri Rauf'a' itu ada empat Yang pertama adalah Dommah Kemudian Yang kedua adalah Wawu Yang ketiga adalah Alif Dan yang keempat adalah Nun Kemudian nanti beliau disini Pada syatar berikutnya Beliau memperinci Dimana saja keempat tanda tersebut terletak Dimana Dommah itu ada Dimana Wawu Kemudian dimana Alif dan dimana Nun Pada syatar berikutnya Beliau mengatakan Alamatur Rauf'i Biha Takunu Kita susun terlebih dahulu Supaya bisa dipahami Dimana susunan asalnya adalah Takunu Alamatur Rauf'i Biha Yakni Tanda Rauf'a' adalah dengannya Yakni dengan keempat Tanda Di atas Tanda Rauf'a' itu Adalah dengan Dommah Kemudian Wawu Alif dan Nun Kemudian baik ke 19 Beliau mengatakan Farf'a' bidhommin Mufrodal Asmai Kita susun terlebih dahulu Lafat ini Menjadi Farf'a' mufrodal Asmai Bidhommin Artinya apa? Artinya Rauf'akan Isi mufrod dengan Dommah Farf'a' mufrodal Asmai Bidhommin Baik disini Beliau ingin menyampaikan Bahwasannya Tempat yang pertama Dari Dommah Itu adalah Isi mufrod Jadi Tanda Rauf'a' yang pertama Dommah itu terletak pada Isi mufrod Kemudian beliau memberikan contoh Disini Kaja'at Zaidun Sahibul Ala'i Kaja'at Zaidun Sahibul Ala'i Artinya apa? Seperti Zaid Sahibul Ala'i Zaid yang memiliki Kemeliaan Ja'at telah datang Ini Kita lihat Disini Beliau memberikan Dua contoh Yang pertama Zaidun Kemudian yang kedua Adalah Sahibu Kita fokuskan pada Dua kata ini saja Dulu Yaitu Zaidun Dan Sahibu Ini merupakan Dua contoh yang boleh Berikan Yang berasal dari Isi mufrod Yaitu kata Tunggal Yang marfu Ditandai dengan Adanya Dommah Diakhiri dengan Dommah Jika ada yang bertanya Pada kalimat Ja'at Zaidun Sahibul Ala'i Siapakah orang yang Datang disana? Maka kita jawab Yang datang adalah Zaid Artinya Zaid Adalah pelakunya Apa tandanya Bahwa Zaid Adalah pelakunya? Tandanya Ia diakhiri Dengan Dommah Kita baca Zaidun Ja'at Zaidun Bukan Ja'at Zaidan Atau bukan Ja'at Zaidin Karena ia adalah pelaku Cirinya apa? Dia diakhiri dengan Dommah Kemudian Sahibu Adalah sifat Kepada Zaid Dia adalah sifat Milik Milik Zaid Pemilik artinya Pemilik Al-Ala'i Yaitu kemuliaan Karena Apa Dia disebut Sahibu ini disebut Sifat Apa tandanya? Bahwasannya Ia adalah sifatnya Zaid Tandanya Ia diakhiri dengan Dommah Karena sifat Itu harus mengikuti Orang yang disifati Jika Yang disifati Tersebut Marfu Yaitu Zaidun Ia diakhiri dengan Dommah Maka sifatnya juga Dia Harusnya Marfu Maka dari itu Kita baca Sahibu Karena sebelumnya Dibaca apa? Zaidun Lain ceritanya Jika kita baca Zaidan Maka Sifatnya Kita baca Sahiba Kalau yang disifati Dibaca Zaidin Maka Sifatnya Sahibi Begitu seterusnya Kemudian Beliau Melanjutkan Pada baik berikutnya Bahwa tempat Yang kedua Dimana Rafa'i Tandai dengan Dommah Adalah pada Jammataksir Kata beliau Warfa'i Bihil Jamm'al Mukassara Warfa'i Bihil Jamm'al Mukassara Kita susun dulu Kalimatnya Supaya bisa Lebih dipahami Warfa'i Jamm'al Mukassara Bihi Nah ini asalnya Kalimatnya Warfa'i Jamm'al Mukassara Bihi Artinya adalah Dan Rafa'kan Jammataksir Dengan Dengan apa? Yaitu dengan Dommah tadi Sama seperti Pada Bihil sebelumnya Apa itu Jamm'al Mukassar? Kita tahu Apa itu arti Jamm'al Karena ia sudah menjadi Bagian dari bahasa kita Sehari-hari Jamm'al Itu artinya Banyak Sekarang apa Artinya Mukassar? Atau istilah lainnya Adalah Taksir Jamm'al Taksir Taksir Atau Mukassar Artinya Terpecah Atau Tidak Beraturan Ketika Suatu Isim Di Jamm'al Dan bentuk Jamm'anya ini Tidak beraturan Artinya Tidak bisa kita Menebak Atau Mengira-ngira Apa Jamm'al Dari Isim ini Karena Jamm'al Isim ini Memang tidak memiliki Formula Tidak memiliki Rumus yang Baku Maka Jamm'al Yang semisal ini Yang tidak beraturan Itu disebut dengan Jamm'al Taksir Atau Jamm'al Mukassar Bagaimana Cara kita mengetahui Jamm'al tersebut Kita hanya bisa Mengetahuinya Dengan cara Melihat kamus Atau bertanya Kepada Ustadz Maka ia Sekali lagi Disebut dengan Jamm'al Apa Jamm'al Mukassar Atau Jamm'al Taksir Kita lihat Contoh berikut ini Misalnya Ada Lafad Rosulun Rosulun Artinya Seorang Rosul Ketika di Jamm'al Maka Jamm'anya Adalah Rusulun Rusulun Artinya Banyak Rosul Atau Para Rosul Kita lihat Apa yang berubah Di sini Dari bentuk Mufrodnya Tunggalnya Kemudian Diubah Kepada bentuk Jamm'anya Kita lihat Dihilangkan Huruf Wawunya Pada kata Rosulun Dihilangkan Huruf Wawunya Kemudian Setelah itu Harokat Ronya Diganti Yang semula Fathah Diganti Menjadi Dommah Rusulun Rosulun Rusulun Dan perubahan Ini Tidak bisa Kita petakkan Kita kira-kira Karena tidak ada Rumusnya Sehingga Ia disebut Dengan Jamm'at Jamm'at Taksir Kemudian kita Lihat kalimatnya Misalnya Ula'ika Rusulun Ula'ika Rusulun Rusulun Di sini Dia marfu Ditandai Dengan adanya Apa? Dengan adanya Dommah Kita lihat Contoh yang lain Contoh lainnya Kita punya Kata Kolamun Kolamun Artinya Sebuah pena Kalau banyak pena Atau jamm'atnya Itu adalah Aklamun Aklamun Banyak pena Apa perubahan yang terjadi Di sini Ditambahkannya Hamzah Di depan kata Kolamun Dan alif Setelah huruf Lam Kemudian harokatnya Diganti juga Kof yang semula Di harokati fatah Kemudian disukunkan Di sini berarti Ada penambahan huruf Dan ada perubahan harokat Kita bandingkan Dengan tadi Kata Rasulun Di jamm'at dengan Rusulun Berbeda sekali Polanya Padahal jamm'atnya Sama Namanya jamm'at taksir Dimana rasulun Tadi ada Pengurangan huruf Dan perubahan harokat Sedangkan kolamun Ada penambahan huruf Dan perubahan harokat Sehingga Bisa Kita lihat Bagaimana Cara menjamm'at Kedua isim Ini berbeda Ini baru dua isim Dan masih banyak lagi Jamm'at taksir Yang Bentuknya berbeda-beda Tentu Kita akan kesulitan Jika Ingin menghafalnya Satu persatu Kalau kita hafalkan Rasa-rasanya Seperti kita menghafalkan Kamus saja Satu hal yang sulit Maka dari itu Solusinya adalah Silahkan Antum Buka kamus Untuk mengetahui Bentuk jamm'atnya Kemudian kita lihat Kalimat Berikut ini Yaitu Al-Aqlamu Al-Maktabi Pena-pena itu Ada di atas Meja Kita lihat Al-Aqlamu Dia marfu Cirinya apa? Cirinya diakhiri Dengan Dengan Dommah Jadi Letak Isim Atau letak Tanda Dommah Yang kedua Sebagai tanda Rufah Itu ada Pada jamm'at taksir Ini fokus kita lihat Pada kata Rusulun dan Al-Aqlamu Keduanya Marfu Dengan Dommah Kemudian Kita lihat Tempat yang Ketiga Pada baik berikutnya Apa artinya Apa yang dijamm'at dari isi Mu'annas Fasalim Maka ia salim Menulis disini Menyebutkan Yaitu Bahwasannya Tempat ketiga Untuk Tanda Dommah Itu ada pada Jama'at Mu'annas Salim Kita lihat disini Apa makna salim Karena beliau menyebutkan Fasalima Alif Di akhir kata Salima Itu sebetulnya Alif Namanya Alif ul-itlak Adalah Alif hanya untuk Mempercantik saja Supaya akhirannya sama Supaya akhirannya sama Dengan Shutter Yang lain Artinya satu baik itu Supaya Ada dua akhiran yang sama Maka dia diberi Alif tambahan Salima itu Adalah lawan dari Taksir Kita tadi sudah tahu Taksir artinya Tidak beraturan Artinya dia Jama'at yang mengalami Perubahan dari Bentuk Mufronnya Sehingga Ketika kita sudah tahu Apa arti jama'at Taksir Maka jama'at salim Adalah kebalikannya Yaitu jama'at Yang dia beraturan Yang menerima Bentuk Mufronnya Jadi kita bisa menebak Karena dia punya rumus Dia beraturan Kalau kita sudah tahu Bentuk Mufronnya Meskipun baru mendengar Pertama kali Langsung bisa kita buat jama'at Tanpa harus melihat Kamus Kita lihat disini Contohnya Untuk jama'at Mu'annas salim Seperti muslimatun 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 Seorang muslimah Kalau kita jama'at Maka jama'atnya menjadi Muslimatun Kita lihat Cara menjama'atnya Ini mudah sekali Tinggal kita tambahkan Huruf alif Kemudian Tak marbuto tersebut Diganti dengan Tak Tak utaknis Atau Tak mafduhah Kita lihat Perbedaannya Kalau kita sudah tahu Cara membuat jama'atnya Tentu kita bisa terapkan pada Kata yang semisal Misalnya muslimah Kita ganti dengan mu'minah Menjadi mu'minatun Ka'afirah Ka'afiratun Begitu seterusnya Ada rumusnya Dan bisa diterapkan Pada isim yang sejenis Meskipun kita baru Pertama kali Mendengarnya Baik Kita lihat Contoh Kalimatnya Misalnya Al muslimah Mu'minatun Orang-orang Muslimah itu Adalah Beriman Orang-orang muslimah itu Beriman Atau wanita-wanita muslimah itu Beriman Maka Kita lihat disini Pada kalimat ini Ada dua Jama'at Mu'annas salim Yang pertama kata Al muslimah itu Dia marfu Ditandai dengan Dommah Kemudian mu'minatun Juga dia Jama'at Mu'annas salim Marfu Ditandai dengan Adanya Dommah Kemudian Bait kita Yang terakhir Yaitu tempat Yang keempat Dari Tanda Rufa Dommah Kata beliau Rahimahullah Kada Al mudari Unladhi Lam Yattasil Syai'un Kada Al mudari Unladhi Lam Yattasil Syai'un Bihi Kayah tadi Wa Kayasil Kayasil ini sebetulnya disukunkan Asalnya Kayasilu Untuk tunjuan apa Menyamakan Kofiyah Akhirannya dengan Lam Yattasil Supaya harmonis Kalau Yattasilu tidak harmonis Satunya Yattasil Satunya Yassilu Maka kita Sukunkan Kayasil Artinya Artinya Maka Begitu juga Fi'il Mudari Kadhal Mudari Kadhal Mudari Begitu juga Fi'il Mudari Alladhi Lam Yattasil Yang tidak Bersambung Syai'un Bihi Dengannya Sesuatu Jadi Setelah Fi'il Mudari Ini Tidak Ada Yang Melekat Lagi Padanya Tidak Ada Sesuatu Yang Bersambung Dengannya Contohnya Apa Seperti Yattadi Dan Yassilu Baik Disini Beliau Memberikan Dua Contoh Fi'il Mudari Yaitu Yassilu Dan Yattadi Keduanya Ini Tidak Ada Yang Bersambung Dengan Dia Tidak Disambung Dengan Wawul Jama Misalnya Atau Dengan Alif Isnin Atau Dengan Nun Taukid Atau Dengan Niswa Atau Yang Lainnya Tidak Ada Yang Bersambung Dengan Yassilu Tidak Kita Katakan Yassiluna Atau Yassilani Tidak Maka Yang Semisal Ini Kalau Dia Tidak Bersambung Dengan Huruf Apapun Dengan Fa'il Maka Dia Marfu Dengan Dommah Marfu Ditandai Dengan Adanya Dommah Untuk Yassilu Kita Bisa Terima Kita Melihat Dengan Kasat Mata Yassilu Memang Diakhiri Dengan Dommah Permasalahannya Dimanakah Dommah Pada Fi'il Yah Tadi Ini Dia Karena Kita Lihat Yah Tadi Itu Diakhiri Dengan Sukun Tidak Diakhiri Dengan Dommah Apakah Penulis Salah Memberikan Contoh Disini Jawabannya Tidak Tentu Melainkan Disini Penulis Ingin Menyampaikan Bahwa Dommah Itu Tidak Mesti Nampak Terkadang Dommahnya Itu Tersembunyi Contohnya Pada Yah Tadi Disini Dommahnya Tidak Nampak Karena Ada Sesuatu Yang Menghalanginya Berbeda Kalau Memang Seperti Yassilu Kemudian Tiba-tiba Kita Bilang Yassil Bukan Maksudnya Diluar Dari Syair Diluar Dari Nazam Di Dalam Keseharian Kita Kita Katakan Yassil Tiba-tiba Maka Dipertanyakan Yassil Disini Dia Marfo Atau Tidak Karena Dia Tidak Diakhiri Dengan Dommah Dan Tidak Ada Yang Menghalangi Kecuali Ada Yang Menghalangi Kalau Tidak Ada Yang Menghalangi Maka Harus Dinampakkan Dommahnya Nah Kalau Yah Tadi Ini Kita Ucapkan Yah Tadi Ini Memang Ada Yang Menghalangi Karena Kalau Kita Mengucapkan Yah Tadi Yuh Kita Dommahkan Maka Akan Terasa Berat Untuk Diucapkan Yah Tadi Yuh Maka Dari Itu Dommah Disana Disukunkan Dengan Tujuan Apa Untuk Meringankan Bacaan Dilisan Maka Namanya Disini Dommahnya Dommah Muqaddarah Yaitu Dommah Yang Tidak Kelihatan Dan Yang Semisal Ini Terdapat Pada Fiil Dan Isim Yang Diakhiri Dengan Huruf Inlat Atau Huruf Mad Apa Saja Huruf Insya Allah Antum Sekalian Sudah Tahu Yaitu Ada Tiga Alif Kemudian Huruf Ya Dan Huruf Waw Alif Ya Sukun Dan Waw Sukun Maka Inilah Yang Menghalangi Dommah Itu Tidak Bisa Nampak Ini Yang Menghalangi Dommah Itu Tidak Bisa Nampak Baik Berikutnya Kita Lihat Ringkasan Dari Pembahasan Kita Pada Kesempatan Ini Tadi Disampaikan Bahwa Alam Turuf Empat Penulis Menyebutkan Bahwa Tanda Rufa Itu Ada Empat Yang Pertama Adalah Dommah Yang Pertama Tanda Rufa Yang Pertama Adalah Dommah Dan Dommah Ini Terdapat Pada Empat Tempat Beliau Yang Pertama Ada Pada Isi Mufrod Contohnya Seperti Al-Muslimu Al-Muslimu Di Sini Dia Marfu Ditandai Dengan Adanya Dommah Tempat Yang Kedua Ada Pada Jam-Utaksir Atau Jam-Ul-Mukassar Jam-Utaksir Contohnya Adalah Ja'ar-Rusulu Ar-Rusulu Dia Marfu Ditandai Dengan Adanya Dommah Karena Dia Adalah Jam-Utaksir Yaitu Jam-Utaksir Tidak Beraturan Tempat Yang Ketiga Ada Jam-Ul-Mu'anas Sesalim Pada Jam-Utaksir Yang Mana Dia Beraturan Ada Rumus Contohnya Seperti Ja'atil Muslimatu Al-Muslimatu Dia Marfu Diakhiri Dengan Dommah Tempat Yang Keempat Yang Terakhir Adalah FI'il Mudhari Asalnya FI'il Mudhari Kalau Dia Tidak Bersambung Dengan Apapun Asalnya Adalah Dia Marfu Dengan Adanya Dommah Contohnya Seperti Yadhabu Yadhabu Zaidun Yadhabu Ini Dia Marfu Diakhiri Dengan Adanya Dommah Kemudian Tanda Rofa Yang Keempat Yang Kedua Itu Adalah Wawu Dan Ini Kita Belum Bahas Insyaallah Nanti Pertemuan Berikutnya Kemudian Yang Ketiga Ada Alif Ini Juga Belum Dibahas Kemudian Yang Keempat Adalah Tanda Nun Nah Insyaallah Ini Ketiga Ciri Rofa Yang Lainnya Insyaallah Kita Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Rasanya Penting Untuk Kita Mengetahui Tadi Mengenai Dommah Marfu Un Bit Dommah Ada Dua Jenis Dommah Tadi Yang Disampaikan Secara Tidak Langsung Oleh Penulis Dimana Dommah Yang Pertama Disebut Dommah Zahirah Dommah Yang Nampak Yang Kelihatan Jelas Dan Itu Contohnya Sudah Disebutkan Seperti Al-Muslimu Al-Rusul Dan Seterusnya Ini adalah Dommah Namanya Dommah Zahirah Dommah Yang Nampak Jelas Kelihatan Contoh Kita Beri Contoh Lagi Supaya Lebih Paham Seperti Yerji'ul Ustadu Wattul Labu Pak Guru Dan Para Siswa Sedang Ulang Yerji'ul Ustadu Wattul Labu Kita Lihat Yerji'ul Dia Fiil mudari Marfu Diakhiri Dengan Dommah Zahirah Nampak Kemudian Al-Ustadhu Dia isi Mufrad Marfu Diakhiri Dengan Dommah Zahirah Nampak Kemudian Yang ketiga Ada Ad-Tullabu Dia Jema Taksir Diakhiri Dengan Dommah Zahirah Ini Tiga Jenis Kata Yang mana Ia Marfu Dengan Dommah Zahirah Dan Juga Jema Mu'anah Salim Tentu Dia juga Marfu Dengan Dommah Zahirah Ada Lagi Dommah Jenis Yang kedua Disebut Dengan Dommah Muqaddarah Ad-Dommah Mukaddarah Dommah Yang Tidak Nampak Tidak Kelihatan Contohnya Pada Kalimat Yam Shilfata Ilal Masyafi Yam Shiy Dia Fi El Mutari Marfu Apa Cirinya Cirinya Adalah Dommah Muqaddarah Tidak Kelihatan Kenapa Tidak Kelihatan Karena Ada Yang menghalangi Bahwasanya Ia Diakhiri Dengan Ya Sukun Kemudian Al-Fata Juga Tidak Kelihatan Ada Dommah Di Sana Dia Adalah Isi Mufrod Pemuda Namanya Pemuda Itu Sedang Berjalan Ke Rumah Sakit Rumah Sakit Al-Mashafi Ini Jama'at Dari Masyaf Atau Mustashfa Al-Fata Dia Marfu Dengan Dommah Muqaddarah Karena Dia Diakhiri Dengan Alif Dan Al-Mashafi Juga Demikian Dia Marfu Dengan Dommah Muqaddarah Karena Dia Diakhiri Dengan Huruf Ya Sukun Intinya Setiap Kata Yang Diakhiri Dengan Huruf Illat Atau Huruf Mad Maka Dia Marfu Dengan Dommah Muqaddarah Baik Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Kita Baca Terlebih Dahulu Sebagaimana Biasanya Kita Baca Ulang Baid Yang Tadi Kita Bahas Supaya Bisa Hafal Tadi Kita Bahas Empat Baid Pertama Dari Bab Alamati Rafi Dommun Wawun Alifun Wannunu Alamat Rafi Bihat Takunu Farfah Bidomm Mufradal Asmai Kajaa Zaidun Sahib Alai Warfah Bihil Jam'al Mukassar Wama Jum'i'a Min Mu'annath Fasalima Kadal Mudhari Unnadhi Lam Yattasil Syai'un Bihika Yahtadi Waka Yassil Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Seakhir Rasulullah Wala Nabi Muhammad Wa'ala Alihi Was Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh